Membuat penjualan itu kayak jadi turun gitu, jadi lesu ya penjualan kaset-kaset dan juga CD di Indonesia. Tapi dua anggota grup band ini justru mendapatkan platinum dari single-nya. Aku tahu siapa yang kau maksud. Dua orang personil dari Padi, yaitu Fadli dan Rindra yang sukses dengan album anak-anak Upin dan Ipin. Gak heran, soalnya album ini terdiri atas 11 lagu yang melibatkan banyak musisi hebat tanah air. Salut! Fusik adalah harmonisasi nada yang membawa sebuah pesan, dan dari pesan itulah seorang akan terpengaruh. Saat Fadli dan Rindra bersama grup band mereka, Padi menciptakan lagu untuk anak-anak lewat karakter tokoh kartun Malaysia. Antusiasme masyarakat yang haus akan karya seni musik untuk anak membuahkan prestasi. Fadli dan Rindra mendapatkan anugerah platinum atas penjualan album tersebut. Kita di Anugerah Award, platinum award, untuk penjualan album anak-anak, anak-anak bersama Upin dan Ipin. Dan ya kaget aja, surprise, karena penjualan fisik sekarang kan lagi lesu ya, tapi ternyata bisa gitu. Sekitar 45 ribu keping, sudah dalam 4 bulan keluar ya, 4 bulan rilis. Total ada 11 lagu, banyak kan Mas Rindra nulis lagunya. Ada yang Mas Rindra dengan Ceng Cuters, ada yang dari Indra, vokalis dari The Rain. Ada juga barang-barang saya sama Mas Rindra buat lagunya. Dengan teman-teman yang peduli sama pendidikan anak-anak saya. Sederhana aja, ya sederhana aja. Ya karena saya punya anak, Mas Rindra punya anak, dan ya kita gak mau anak-anak kita dengerin lagu yang bikin mereka, bikin mereka, mereka gak tau artinya, tapi mereka ada lagu tema selingkuh, tema jatuh cintan. Belum saatnya mereka belajar ini, saya pengen mereka dapat lagu seperti Pelangi, seperti Bintang Kejora, itu sebenarnya yang terputus dari musik Indonesia. Sebenarnya saya sebagai orang tua, Mas Rindra kalau mau nyari lagu anak-anak, akhirnya kembali ke masa-masa lalu dulu, rekaman-rekaman lama yang direkam ulang. Tidak ada usaha untuk memperbarui lagu-lagu baru. Kita pengen melakukan sesuatu, ya bahwa kita bisa bikin musik yang kekinian, yang kontemporer, dengan lirik yang berisi dan bagus untuk pengembangan karakter anak. Sederhana aja, kami mau anak-anak kami dapat makanan musik yang berisi. Sekarang sih bagus, musiknya bagus. Gampang dicerna, tapi kurang isi. Itu yang bikin, kalau saya bisa kritisi, itu hal yang penting banget. Sebisa mungkin dalam lagu harus ada pesan. Pesan yang bisa membuat anak-anak, oh iya, saya lagi malas baca buku. Harus baca buku nih, atau tentang persahabatan, atau nilai-nilai itu yang akan tinggal di dalam diri anak-anak itu. Lagu sekarang, kalau boleh saya kritisi, kurang isi ya, kayak kepiting gitu ya. Dibuka, oh, nggak ada telurnya ternyata. Enak, kan? Enak, kepiting bertelur, kan? Ya, sebetulnya mungkin banyak ya teman-teman musisi yang bikin lagu anak, cuma mungkin dari dukung sama industrinya. Ya, mudah-mudahan ini kan merupakan kenyutan buat kita. Ternyata kita bisa menjual lagu anak-anak fisik ya. Ya, kami mengajak teman-teman musisi untuk dia membuat lagu anak-anak. Well, saya termasuk seseorang atau individu yang tumbuh dan hidup di era di mana musik anak-anak menjadi tuan rumah bagi anak-anak. Tapi sekarang, jujur nih, saya juga merindukan di manakah dan kemana sih ya musik anak-anak itu seharusnya berada. Benar banget sih ya, zaman kita dulu tuh kayak Macy, Joshua diobok-obok, terus Tina Tune, Bondan Pakoso. Oh iya, masih banyak lagi ya, dan wah zaman sekarang nih kayaknya kalau ngeliat anak-anak nyanyi pasti lagunya, kalau nggak selingkuh, itu cinta ya, kayaknya kurang pas gitu ya. Dan mungkin ini adalah salah satu gebraka juga untuk dunia musik Indonesia. Siapa tahu mungkin ada lagi yang mau mengikuti jejak Fadli ya, membuat lagu-lagu anak-anak nih ya. Hopefully, dan kita harus bisa menyelamatkan paling nggak nih ya generasi dari adik-adik kita atau anak-anak kita. Semoga sih mereka benar-benar tahu bagaimana mereka tumbuh di eranya masing-masing. Ya, benar banget. Begitu, dan selanjutnya...